Pelaku utama kasus pelajar diruda paksa oleh 9 pemuda di BIMA akhirnya menyerahkan diri. Pelaku berinisial AF berusia 18 tahun itu menyerahkan diri pada Rabu 17 Agustus 2022. AF merupakan warga kecamatan Monta, Kabupaten BIMA. Pelaku menyerahkan diri setelah 15 hari menjadi buronan polisi. Pelaku AF menyerahkan diri karena sudah tidak kuat bersembunyi di hutan. Dengan tertangkapnya AF maka sudah ada 4 dari 9 pelaku yang kini sudah ditahan di rutan Mapolres BIMA. Sementara itu 5 pelaku lainnya masih diburu polisi. Diketahui AF merupakan otak dari kasus rudapaksa siswi yang terjadi pada Sabtu 30 Juli 2022 lalu. Kini pihak kepolisian masih terus berupaya mempersempit ruang gerak 5 pelaku yang masih buron. Terima kasih telah menonton!